AS Roma memulai misi mereka untuk menuntaskan dendam di final Liga Joruba musim lalu dengan menantang tuan rumah Serif Tiraspol. Tanpa didampingi Jose Mourinho yang dalam masa hukuman, AS Roma tampil dengan rasa percaya diri tinggi setelah hasil positif di Serie A. Tampil dengan formasi 4-3-3, AS Roma menurunkan Romelu Lukaku, Stefan El Sarawi, dan Nikola Zaleski sebagai tridente mereka. Sesuai dugaan, Serif tampil notot sejak menit awal dan berusaha menerima tantangan AS Roma dengan permainan disiplin tingkat tinggi. AS Roma sempat dibuat keripotan meredam serangan tim yang pernah mengejutkan Real Madrid itu. Namun, permainan dengan low block yang ditampilkan AS Roma mampu membuat Serif tidak bisa berbuat banyak di babak pertama. Roma baru bisa memecah kebuntuan saat Leandro Paredes melakukan sepakan free kick ke arah kotak penalti Serif yang memaksa terjadinya gol bunuh diri. 1-0, AS Roma menutup babak pertama. Tuan rumah tentunya tidak menyerah begitu saja. Mereka berinisiatif menekan di awal babak kedua. Lewat situasi scrimmage di depan gawang Roma, tuan rumah bisa menyamakan kedudukan. AS Roma langsung mencoba merespon situasi dengan memasukkan tiga pemain sekaligus. Polo Dybala yang berada di bangku cadangan dimasukkan bersama Bovic dan Spinazzola. Strategi pun berjalan mulus. Penetrasi Dybala menciptakan situasi berbahaya di depan gawang Serif yang mampu diselesaikan dengan sempurna oleh kaki kiri milik Romelu Lukaku. Roma kembali memimpin keadaan. Lukaku terus menunjukkan ketajamannya di panggung Eropa dengan mencetak gol dalam setiap penampilannya dalam 12 pertandingan terakhir di Liga Eropa. Dengan total 16 gol yang dicetaknya untuk tiga klub yang berbeda, Everton, Inter Milan, dan AS Roma. Lukaku berhasil memperpanjang rekor sebagai pemain dengan serangkaian penampilan mencetak gol terpanjang dalam sejarah Liga Eropa atau Piala UEFA. Prestasi ini tidak hanya menunjukkan kemampuan mencetak gol Lukaku yang luar biasa, tetapi juga keteguhan dan kontribusinya yang signifikan bagi tim-timnya di kompetisi Eropa. Dengan performa yang terus memukau, Romelu Lukaku telah mencatatkan namanya dalam sejarah Liga Eropa sebagai salah satu pemain terbaik dalam kompetisi ini. AS Roma berhasil mendulang poin penuh di laga perdana mereka di Liga Eropa sekaligus tangga pertama mereka untuk menuntaskan dendam musim lalu.